selamat menikmati selamat menikmati jangan sampai di skip-skip biar kawan-kawan tahu ke arah mana nanti meloknya seperti apa kondisi jalannya menuju ke sisi sungai KF Pandeglang yuk kita berangkat sekarang oke ini jalan raya Mandalawangi cari ini kawan-kawan semua saya berangkat dari arah Pandeglang dan di depan kita itu adalah pasar pari Mandalawangi Pandeglang ini pasar pari Mandalawangi Pandeglang kita lurus terus kawan-kawan semua cuaca hari ini mendung sekali tadi pagi hujan terus dan baru reda nih jadi kita jalan-jalannya agak sore masih di kawasan pari Mandalawangi kawan-kawan semua kondisi jalan disini sudah di beton ya sudah dicorto ya kalau dari sini jarak tembuh ke cafe sisi sungai itu sekitar 10 menit lah karena memang sangat dekat sekali kawan-kawan kalau dari arah Pandeglang itu bisa ditembus sekitar 30 menit sementara kalau dari arah laguan atau cari juga bisa sekitar 30 menitan ya karena kondisi jalan sendiri itu sudah bagus bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel jangan lupa subscribe dulu ya temukan informasi seputar wisata di kecamata maksud saya temukan seputar wisata di Pandeglang Banten dan sekitarannya sisi sungai KP Pandeglang salah satu tempat wisata baru yang berada di kawasan Pandeglang ya tepatnya di kawasan Kihunjuran Mandalaongi Pandeglang kawan-kawan KP ini berada di kawasan wisata pemandian Kihunjuran jadi kalau kawan-kawan mau ke sini patokannya adalah pemandian Kihunjuran nah pemandian Kihunjuran ini tentunya sudah tidak asing lagi ya merupakan wisata religi biasanya rame sekali dengan para penguntung yang diarah ataupun sekedar ingin mandi di kawasan Kihunjuran ini kawasan kampung Gina nih kawan-kawan semua kita sebentar lagi di depan nanti ada belok kiri belok kiri menuju ke parkiran Kihunjuran wah udaranya sucuk banget disini ya nah ini udah grimis kita agak gas sedikit biar gak kehujanan oke kita belok kiri disini nah ini adalah parkiran Cihunjuran kawan-kawan jadi kalau bawa mobil parkirnya disini sementara kalau motor kita lurus aja masuk ke dalam ya nah untuk akses motor seperti ini jalannya udah di parking block agak kecil jadi harap hati-hati kawan-kawan ya jangan kebut kebutan kalau disini karena kalau lengah bisa kecengkur ke sawah ya untuk hari-hari apa ya hari sabb dan minggu atau weekend parkiran di depan sana oke parkiran di depan sana sementara untuk hari-hari biasa itu motor bisa langsung ke kawasan cafe disini ini jalannya tidak terlalu besar jadi cukup satu motor jadi pelan-pelan saja jangan lembut disini nanti nyempung kekali ini ini tuh kan kita papasan di depan sana ya terlihat sempit sekali jalannya jadi harus hati-hati pelan-pelan saja jangan ngebut oke sebentar lagi kita sampai itu di depan kita sudah terlihat di sisi sungai cafe ini airnya jari sekali disini nah gitu dia cafe pandegla oke kita sudah sampai ini udah krimis kita parkirnya di depan sana kita sudah sampai kawan-kawan semua terima kasih sudah menonton video-video saya kita jumpa lagi di video-video wisata yang lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat video-video 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 Terima kasih.